Seorang pria di Jakarta tak sadarkan diri setelah menjadi korban penembakan oleh orang Tari Kedal. Sementara di Sumatera Selatan, seorang pria yang tegah asik berburu tewas ditembak oleh rekannya sendiri. Sabirin hanya bisa tertunduk lesu saat menjalani pemeriksaan di Polsek Tanjung Agung. Warga Desa Tanjung Agung Kecematan Tanjung Agung Kebupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini menyerahkan diri ke polisi setelah menembak Risuanto, rekannya hingga tewas. Peristiwa terjadi pada Jumat malam ketika Sabirin bersama tiga temannya berburu di sekitar hutan desa. Saat berusaha menembak seekor kancil, peluru Sabirin malah mengenai Risuanto. Sabirin bersama dua temannya sempat berusaha menolong korban. Namun akibat luka tembak di bagian leher sebelah kiri, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Menyebabkan pasal 359 KWHP, yang dimana puncul tersebut menyebabkan karena kealpaan pelaku, menyebabkan hilangin nyawa seseorang yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Sementara itu, Jeffrey Haryanto diduga menjadi korban penembakan oleh orang tadi kenal di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu Dinihari. Korban yang berprofesi sebagai satpam mengalami luka tembak di bagian perut. Menurut pihak keluarga, sebelum kejadian korban dengan menonton aksi balap liar di sekitar lokasi, hanya saja mereka tak mengetahui identitas pelaku ataupun motif aksi penembakan tersebut. Kasus ini dalam penanganan petugas Polores Jakarta Utara. Sementara korban hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Satya Negara Jakarta. Dari Jakarta dan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!